Sejak berdirinya Polores Kawasan Bandara Iigus Tinggurah Rai pada bulan Maret 22 lalu yang sampai dengan bulan Agustus ini, Satuan Reserse, Satuan Res Narkoba telah berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 4 kali dengan jumlah tersangka 4 orang. Dan 4 kasus yang ditangani tersebut masing-masing 2 kali pengungkapan dari hasil penyelidikan dan 2 kali kasus pelimpahan dari kantor, bea, dan cukai Iigus Tinggurah Rai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainal. Selamat siang, hampir dari studio dan tribuner dimanapun berada. Selama kurang lebih 5 bulan sejak dari status dari Polsek menjadi Polres Kawasan Bandara Iigus Tinggurah Rai, Satres Narkoba Polres Kawasan Bandara Iigus Tinggurah Rai telah berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkoba, dan 2 kasus tindak pidana narkoba, di mana 4 kasus narkoba ini dengan 4 orang tersangka berbeda, 2 diantaranya merupakan warga Bali dan 2 orang tersangka lainnya merupakan warga negara asing. Yang pertama adalah AGS berusia 25 tahun asal Brazil yang merupakan seorang pelajar, dan yang kedua, pesangka Indonesia JJB berusia 37 tahun merupakan seorang guru di California, Amerika Serikat. Dari tangan AGS sendiri didapatkan barang bukti berupa 4 kematan klip putih bertuliskan super mau, berisikan daun-daun kering yang diduga mengandung sediaan ganja dengan berat bruto 9,1 gram atau 2,8 gram neto. AGS sendiri diamankan pada 28 Juni yang lalu, pada pukul 8 malam di Terminal Kedatangan Internasional Bandarai Kusimurah Rai Bali. Kasus ini berawal dari barang bawahan AGS yang begitu melewati mesin X-ray dari Bia Cukai, dicurigai mengandung isian barang narkoba, dan untuk tersangka inisial JJB, warga negara asal California, Amerika Serikat ini, diamankan pada 19 Juli yang lalu, sama juga di Terminal Kedatangan Bandara Kusimurah Rai Bali, dan sama juga berawal kasusnya dari kecerigaan petugas Bia Cukai terhadap barang bawaan daripada JJB tersebut. Dan untuk kasus JJB, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada barang bawaan yang bersangkutan, diamankan 6 buah kakrit, pep atau roko elektrik yang bermerek PC, yang berisikan cairan kekuningan, di mana dari 6 buah kakrit ini dicurigai, mengandung sediaan narkotika golongan 1 dengan berat keseluruhan 35 gram, bruto atau seberat 3,81 gram meto. Dan untuk 4 kasus narkoba yang berhasil diungkap tersebut, satu di antaranya telah dilimpahkan ke Tidaksa Negeri Badung, dan satu orang tersangka kini juga telah berada di rumah tahanan Kejari Badung. Sementara 3 kasus lainnya masih dalam penyidikan, dan ketiga tersangka kasus narkoba tersebut masih ditahan di rutan kores kawasan Bandara Ejus Singularai Bali. Dan dari keterangan ke pores kawasan Bandara Ejus Singularai Bali, AKBP Ida Ayu Wikarniti menyampaikan terima kasih dan sangat mengapresiasi kerjasama yang baik antara kantor biah cukai Bandara Ejus Singularai dengan pores kawasan Bandara. Dan terhadap tempat tersangka disangkakan pasal yang berbeda-beda, mulai dari pasal 112 ayat 1, kemudian pasal 113 ayat 1, dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Demikian rekan-rekan di studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!